Halo teman-teman semua, Nima dan Hau. Nihau. Siap untuk belajar bersama Nita? Iya. Belajar bahasa mandarin bersama Nita. Yeay. Nita, Nihau. 17 Agustus tahun 1945, itulah hari kemerdekaan kita. Wih, ada yang lagi seneng nih ya. Tau aja nih, Cih. Pasti abis dikasih makanan sama tetangga ya. Atau dikasih makanan sama nenek Bitan. Enggak, enggak ada hubungannya sama makanan, Cih. Terus seneng karena? Karena kan kemarin 17 Agustus, Cih. Ya pasti seneng dong. Oh, Bitan emang ngapain aja? Mau tau banget atau bangetnya pake 2T? Pake 3T deh Bitan. Eh, sepertinya seru nih kalau kita membahas tentang hari kemerdekaan tuh. 7 mesen? Iya. Sama teman-teman di ruang, sekalian belajar bahasa mandarin Bitan. Mau dong, mau dong. Sekalian Bitan kasih tau nih, kemarin Bitan ngapain aja? Oke, kalau begitu kita mulai aja ya. Ayo! Bitan Nihau! Bitan Nihau! Hai teman-teman! Nih man hau! Eh Bitan, Bitan tau nggak kalau 17 Agustus itu kan hari kemerdekaan Indonesia tuh? Tuh! Nah, tapi nggak hanya Indonesia yang kemerdekaannya di bulan 8. Oh iya? Iya. Oh, jadi ada negara lain yang juga merayakan kemerdekaannya di bulan Agustus gitu? Tuh! Nah, itu seperti negara tetangga kita tuh Bitan. Ah? Oh, Malaysia! Tuh! Malaysia itu merayakan kemerdekaannya pada 15 Agustus. Wow gitu! Itu sama seperti negara Korea, Kongo, dan India. Wah gitu ya? Tuh! Oh, ada dong. Ada yang hari kemerdekaannya pas tanggal 17 Agustus juga loh. Sama! Yaitu Gabon. Gabon? Ya, Gabon adalah negara yang berhasil merdekat dan terlepas dari... Negara mana? Negara Perancis tuh. Oh gitu! Iya, benar. Selain itu ada apa lagi? Ada itu Pakistan tanggal 14 Agustus. Habis itu Kyrgyzstan, itu tanggal 21 Agustus. Oh gitu ya? Jadi negara-negara yang merayakan hari kemerdekaan di bulan Agustus selain Indonesia tuh banyak juga ya. Coba Bitan-Bitan ulang ya. Ada Malaysia, Korea, Kongo, India, Gabon, Pakistan, dan Kyrgyzstan. Tui, Bitan haupang. Semuanya jauh ya, Cie. Iya sih. Tapi kalau begitu kita belajar bahasa mandarin dari Agustus yuk. Ah, Bitan tau, Bitan tau. Apa-apa-apa? Agustus kan bulan ke-8 kan ya? Tui. 8 itu bahasa mandarinnya kan Pa. Nah, jadi Agustus bahasa mandarinnya Pa Yue. Tui, wah Bitan udah haupang ya. Nah, Agustus bahasa mandarinnya Pa Yue. Agustus, Pa Yue. Agustus, Pa Yue. Agustus, Pa Yue. Nah, sekarang teman-teman di rumah ikuti cara bacanya ya. Agustus, Pa Yue. Agustus, Pa Yue. Wah, teman-teman di rumah haupang. Kita ngulang sekali lagi yuk. Ayo. Agustus, Pa Yue. 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 Wah, Bitan, Bitan. Cucu kakek yang lucu. Kakek. Eh, Cece. Ayo mau cuci bacanya ya, kan? Iya nih, kemarin Bitan baru ikutan upacara kemerdekaan. Wah, Bitan haupang. Iya, ikut upacara aja sampe keringetan. Oh iya, Bitan kan gampang keringetan tuh, kek. Iya. Jadi, panas sedikit aja, dia udah keringetan deh. Tahun ini anak-anak baru boleh mulai ikut upacara kemerdekaan secara offline. Oh iya nih? Tahun sebelumnya kan pandemi ya, Ce. Tue. Jadi upacaranya harus online. Tue. Nih, walaupun sudah offline, kek. Tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Betul. Eh, Ce. Kakek mau tau dong bahasa mandarin dari upacara. Oh, ini gampang nih, kek. Upacara adalah tien li. Upacara tien li. Tue. Upacara tien li. Upacara tien li. Upacara tien li. Nah, sekarang adik-adik di rumah ikuti cara bacanya ya. Upacara tien li. 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 Wah, teman-teman di rumah udah haupang ya, kek ya. Kita ulangi sekali lagi yuk. Ayo. Upacara tien li. 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 Ya, biasanya kalau selesai upacara, pasti lanjut lagi kegiatan seperti perlombaan panjat pinang, makan kerupuk, tarik tambang, hias sepeda, bala karung. Lomba masih banyak lagi. Wah, iya nih. Eh, kakek dan Bitan ikut ke? Kakek ikut yang santai aja, Cie. Seperti yang apa? Seperti makan kerupuk. Wah, kakek menang gak? Kalah sama Bitan. Aduh, ini Bitan ya pasti dong kalau namanya lomba makan pasti menang. Iya. Tui, tui, tui. Nah perlombaan pada hari ulang tahun kemerdekaan itu dilakukan mulai dari tingkat rukun warga, ada yang kelurahan, kota, provinsi dan juga beragam kelompok masyarakat lainnya. Wah, iya nih meskipun zaman terus berkembang nih kakek, tapi lomba yang biasa diadakan pada hari kemerdekaan itu tetap dipertahankan. Sampai sekarang, tui, tui. Eh, Cie, bahasa mandarinya dari perlombaan itu apa ya? Bahasa mandarinya dari perlombaan adalah pisai. Pisai. Tui. Perlombaan pisai. Perlombaan pisai. Perlombaan pisai. Wah adik-adik semangat sekali. Ayo sekarang kita ulangi lagi. Perlombaan pisai. Perlombaan pisai. Perlombaan pisai. Perlombaan pisai. Perlombaan pisai. Wah sekarang di rumah Hopon ya kakek. Kek, kan. Perlombaan pisai. Perlombaan pisai. Perlombaan pisai. Perlombaan pisai. Perlombaan pisai Perlombaan pisai Perlombaan pisai Ayo cari pasangan kata yang tepat! Agustus payue Upacara tienli Perlombaan pisai Agustus payue Upacara tienli Perlombaan pisai Aduh mana ya? Bitan! Aduh Cici gak gitu aja nih Cici pernah lihat bendera punya Bitan gak? Bendera merah putih Hah bendera? Enggak kok! Bitan kenapa cari bendera merah putih? Nah jadi besok kan ada tugas prakarya bikin bendera merah putih Oh bendera merah putih Nah dulu nih Bitan udah pernah buat sama lause Oh terus Bitan mau kumpulin tugas prakaryanya dengan bendera itu? Tadi ini sih begitu Oh yaudah deh kalau gak ketemu ya nanti Bitan bikin yang baru lagi Makanya kalau ada barang yang mau dipakai lagi harus disimpetan baik-baik dong Bitan Eh Bitan makna bendera merah putih itu Bitan tau gak? Tau dong siapa? Merah berani putih suci Ayo apa lagi? Kalau gitu siapakah sang penjahit bendera merah putih? Ibu Fatmawati Wah Bitan haupang Eh teman-teman tau gak kalau Ibu Fatmawati itu menjahit bendera merah putih pada saat hamil loh Hah habis itu jahitnya pakai tangan sendiri Bitan Luar biasa ya Bitan baru tau tuh Atas jasa beliau kita sebagai bangsa Indonesia harus menghormati dan memiliki bendera pusaka merah putih Dui Eh Bitan sekarang kita belajar dulu bahasa mendari-merah bendera Bitan tau? Apa? Wocchi Nah Bitan udah haupak Bandera Wocchi Bandera Wocchi Bandera Wocchi Nah sekarang teman-teman di rumah ikuti cara bacanya ya Bandera Wocchi Bandera Wocchi Bandera Wocchi Bandera Wocchi Bandera Bandera Wocchi 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 Bendera, kuo qi, bendera, kuo qi, bendera, kuo qi, bendera, kuo qi. Si, hau. Yeay ketemu, ketemu. Wah Bitan pasti senang dong. Eh Bitan, Bitan tau gak. Kalau pada Indonesia kan kemerdekanya pada 17 Agustus 1945. Seluruh masyarakat Indonesia sangat senang loh. Pasti. Karena mereka sudah lama dijajah. Iya betul. Indonesia kan udah dijajah sama beberapa negara ya teman-teman. Ada Portugis, Belanda, Jepan. Wah banyak ya. Eh bukan hanya senang loh Bitan. Tapi bangsa Indonesia juga mendapatkan semangat kemerdekaan yang tinggi sekali. Maksudnya dengan rasa keberanian untuk mengambil. Keputusan untuk mereka. Eh Bitan tuh bangga jadi anak Indonesia cik. Karena Indonesia menjadi salah satu negara ya negara pertama. Salah satu negara pertama yang lepas dari penjajahan. Iya kan. Wah Cici juga bangga loh untuk jadi anak Indonesia. Ya dong. Karena Indonesia memiliki keaneka ragaman. Alesu, budaya. Ada keaneka ragaman apa aja? Budaya, adat, bahasa, agama dan kesenian dong. Betul. Oh kekayaan seperti ini belum tentu ditemukan di negara yang lain loh Bitan. Iya betul. Jadi kita harus bangga dong. Iya betul. Jadi pengen tau nih bahasa Mandarin dari Indonesia. Oh ini gampang nih Bitan. Indonesia ini. Indonesia ini. Indonesia ini. Indonesia ini. Indonesia ini. Indonesia ini. Nah sekarang teman-teman di rumah ikuti cara bacanya ya. Indonesia ini. 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 Wah teman-teman di rumah haopang. Memang anak Indonesia. Iya. Kalau gitu kita uang sekali lagi yuk. Ayo. Indonesia ini. 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 17 Agustus tahun 645 Itulah hari kemerdekaan kita Setiap negara itu kan punya sejarah sendiri Untuk melakukan proklamasi kemerdekaannya ya Untuk mencapai kemerdekaan itu tidak mudah loh Wita Tidak mudah Karena ketika harus mencapai dan meraihnya itu Para pahlawan harus berjuang dengan sungguh-sungguh Bahkan harus mengorbankan banyak sekali hal Betul Jadi sekarang kita generasi penerus itu harus menunjukkan kebanggaan terhadap negara kita Salah satunya menghormati keberagaman dengan bertoleransi kepada Kepada sesama Walaupun kita berbeda asal budaya dan agama tetap harus bersatu Wah Bitan memang haupang Nah seperti Semboyan Bineka Tunggal Ika Menyatukan masyarakat Indonesia dengan berbagai daerah dan Budaya Wah Bitan haupang Merdeka Wah Bitan haupang Hari kemerdekaan Kuo cing rye Hari kemerdekaan Kuo cing rye Hari kemerdekaan Kuo cing rye Nah sekarang teman-teman di rumah ikuti cara baca nih ya Hari kemerdekaan Kuo cing rye Hari kemerdekaan Kuo cing rye Hari kemerdekaan Kuo cing rye Hari kemerdekaan Hari kemerdekaan Kuo cing rye Wah teman-teman di rumah udah hapang ya Bitan Kita ulih sekali lagi yuk Ayo Hari kemerdekaan Kuo cing rye 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 Hari kemerdekaan Hari kemerdekaan Ayo, cari pasangan kata yang tepat! Bendera Kuo qi Indonesia Ayo, temukan lagi pasangannya! Hari kemerdekaan Kuo qi nri Yee, berhasil! Bendera Kuo qi Indonesia Ini Hari kemerdekaan Kuo qi Agustus Pa yu Upacara Tienli Perlombaan Bisai Agustus Upacara Perlombaan Pa yu Tienli Bisai Bandera Bandera Kuo qi Indonesia Ini Hari kemerdekaan Kuo qi Hari kemerdekaan Hari kemerdekaan Kuo qi Makasih Makasih ya Cici ya Makasih ya Cici ya Dan teman-teman sudah menemani bitan Belajar Masa Mandarin Hari ini Bagus sih bitan Cici juga senang sekali bisa ngajarin kita dan teman-teman di rumah Tadi kita belajar kosa kata seperti Agustus Pa yu Upacara Tienli Perlombaan Bisai Bendera Kuo qi Indonesia Ini Yang terakhir Hari kemerdekaan Kuo qing Betul 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 Nah teman-teman di rumah jangan lupa ya Hafalkan kembali kosa kata yang kita belajar di hari ini Nah teman-teman di rumah bisa belajar bahasa Mandarin episode hari ini aja ya Di Youtube channel di bawah ini Jangan lupa juga follow account Instagram at daikets Nah bitan sekarang kita mau nyanyi Nyangu lagu Hoki Poki Kira Nyang Sambil jokit tubitan Handsango You show me Show me Yes You show me Show me Show me Show That Yeah You show me New show Hawaii Sie ní Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!